Para pengamen topeng monyet di pusat kota Tasikmalaya di Rajia, mereka yang terjaring bakal direhabilitasi dan dicek kesehatan ya oleh dinas kesehatan. Sedangkan monyetnya akan disita dan diserahkan kepada pihak CSI untuk dilepas liarkan. Siapa sangka, dibalik kelucuan tingkah laku monyet yang beraksi di tiap stopan lampu merah, ternyata ada kejahatan yang terselubung. Monyet tak hanya dilatih untuk bisa menuruti sipawang, namun terkadang monyet harus disiksa, bahkan tak diberi makan. Para pengamen topeng monyet di pusat perkotaan di wilayah kota Tasik, beberapa bulan ini cukup ramai, seperti di perempatan lampu merah yang padat kendaraan bermotor. H ini membuat tim gabungan yang terdiri dari jaringan Satwa Indonesia, BKSDA Jabar, Poaresta Tasikmalaya, Satpo PP, Dinsos dan Dinkes melakukan rajia pengamen topeng monyet terabu siang. Di kota Tasik diindikasi terdapat tiga titik yang kerap dijadikan lokasi pengamen, yaitu Pertigaan Ranca Bango, Simpang 4, Rotemati Sumur, serta Simpang 4 Sussen Bank Indonesia. PLH Kasi Wilayah 6 BKSDA Jabar, Tata Nrustandi menuturkan. Nantinya pelaku akan direhabilitasi Dinsos dan dicek kesehatannya oleh Dinkes, sedangkan monyet akan disita dan diserahkan pada pihak JSI untuk direhabilitasi dan dicek kesehatannya sebelum dilepas liarkan. Jadi begini ini merupakan kegiatan penerbangan topeng monyet ya, yang diinisiasi oleh JSI. Kita dari WBKSDA Jabar memfasilitasi kegiatan ini, dan juga bekerja sama dengan kepolisian, Satpo PP, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Dalam pelaksanaannya nanti, untuk si pelaku tersebut akan direhabilitasi atau ditangani oleh Dinas Sosial. Sebelumnya memang dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan. Sementara untuk Satwa, akan direhabilitasi oleh JSI. Sebelumnya kita akan lakukan juga pengecekan di sini terhadap kesehatan dan itu Satwa. Koordinator Indonesia Bebas Topeng Monyet, Suwarno, menuturkan. Topeng monyet sudah dilarang keberadaannya karena di dalamnya terdapat penyiksaan kepada hewan. Selain itu, monyet pun bisa menularkan penyakit, terutama tuberkulosis. Yang kedua, penularan penyakit karena dari pengalaman yang sudah kita tangani, 20% Satwa, monyet ekor panjang yang digunakan untuk pengamen ini menderita TB, tuberkulosis. Nah, hari ini kita hubungan dengan Satwa Indonesia, BK, Jawa Barat, terus dari Polres Kota Tasik, terus dari Satwa BP Kota Tasik. Nah, harapan kita ada efek jera ke depannya pelaku tidak mengulangi kegiatan serupa. Dengan adanya rahasia ini, harapan kita pelaku nanti bisa ditangani oleh dinas sosial yang berkandang balai latihan kerja dan dinas kesehatan. Kita berharap pelaku ini mendapat terampilan kerja dan disalurkan ke tempat-tempat dan difisifikasi oleh dinas sosial supaya mereka tidak mengulangi di kemudian hari ini. Hingga Rabu Siang, terdapat dua pengamen topeng monyet yang terjaring rajia. Melalui kegiatan ini, JSI ingin mengedukasi masyarakat agar tidak memberi uang pada pengamen topeng monyet karena bisa menimbulkan candu sehingga terus melakukan hal serupa.